Ini saya mau tanya-tanya dulu sama anak-anak Nah ini mbak ini namanya siapa? Mbak Arin Mbak Arin, yang Maiko mana? Nah ini, yang sebelah barat ini siapa namanya? Pania Pania, si hadap sini Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan channel Cahponorogo Alhamdulillah, semoga atas rita Allah kita semua masih dalam keadaan sehat Walafiat Allah, amin Buat sedulur-sedulurku Senusantara juga teman subscriber Cahponorogo ya Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih seperti biasa bersama Cahponorogo yaitu Belusuan Tapi kali ini saya masih tetap Belusuan di kawasan Belusuan Dan tempatnya berada di desa Sumanding Yaitu Dukondampak, Sumoroto Dan pada kesempatan kali ini sedulur ya, saya mau mereview yaitu salah satu kegiatan masyarakat desa Sumanding Dukondampak Yaitu tentang kegiatan berternak ayam puyuh Dan pada kesempatan kali ini sedulur ya, sekaligus saya mau bertanya-tanya langsung nanti pada pemiliknya Bagaimana situasi dan kondisi keadaan ayam puyuh tersebut Oke sedulur, mari simak videonya sampai selesai Oke sedulur ya, saya akan menuju ke lokasi tempat kandang puyuh Nah disini saya sudah menemukan bandernya ya Yaitu Maiko Berkah Puyuh, Jalan Madura, Dusundampak, Desa Semanding, Kecamatan Kauman, Ponorogo Termasuk, masuk kauman disini ternyata sedulur ya Saya kira masuk Sumoroto ternyata masuk kawasan kauman Oke sedulur, saya akan langsung ya untuk menuju ke lokasi Ini kelihatannya tempat kotorannya ini, kelihatannya ini Soalnya baunya sudah mulai menyengat ya Oh dan disini pun juga Nah ini kotorannya ditaruh disini sedulur Nah ini fermentasinya disini Nah ini sedulur ya Assalamualaikum mas Wah Pribun-pribun kabar ya Nah ini Lagi pas Makan ya mas, kasih makan mas ya Sore ya Nah ini sedulur ya Langsung saja saya akan melihat ya Ini anak-anak sedang membantu kasih makan ini ya Wah ini ponaan semua ini mas ya Nah ini sedulur Yang namanya Maiko Oh yang mana yang namanya Maiko Nah Si agap sini Mana Wah cantik ya Nah ini sedulur ya Ini Nah ini sedulur ya Ini anak-anak juga keponakannya mas Tio Lagi membantu Oh iya Hampir lupa saya mas Tolong mas Perkenalkan dulu mas Nama saya Tio Tio Desa Dampak Semanding Kauman Oh iya Oke Nanti saya mau tanya-tanya Sekarang mau lihat Ini mas Ini sedulur ya Luar biasa sedulur Jadi Uyuh ini kalau dikasih makan Seperti ini dulu ya Dan disini pun banyak sekali ya Telur-telurnya Nanti akan saya pertanyakan langsung Suasananya Ini saya mau tanya-tanya dulu sama anak-anak Nah ini mbak ini namanya siapa Mbak Arin Mbak Arin Pania Sih hadap sini Nah Ayo Mbak Ini Biasanya kalau membantu Tiap sore Apa pagi Ayo mbak Ya mbak Biasanya kalau kasih makan Pagi apa Loh Mbak Arin Pernah Pernah Gilo Nah ini sedulur ya Ini malu-malu kucing ini sedulur Ponaan ini sedulur ya Wah Mantap ya Nah ini anak-anak ini Lagi Asik Kasih makan Mbak Meiko Ini calon Peternak sukses ini nanti Ya Luar biasa Mbak Meiko Kelas berapa sekarang Kelas 4 Kelas 4 ya Oh ini sedulur ya Kelas 4 sudah pandai ya Membantu Orang tua Sudah rajin ya Biasanya Mbak Meiko Kalau Bantu Ayah Kasih makan Pagi apa sore Tidak tahu Pagi ya Loh Masa tidak pernah Loh Ya harus bantu Tadi sudah saya Omongkan Bantu Berarti bantunya Cuma satu kali ini Oh Ngambilin Ngambilin telur Oh gitu loh Berarti Bantu-bantu Ngambil telur ya Oh ya Sip Semangat Ini sedulur ya Luar biasa Sekali sedulur ya Nah ini Banyak sekali Sedulur ya Ini ada Beberapa Kandang Ada Satu Dua Tiga Ini ada Empat Sub Sudur ya Lima Oh lima Lima Mas Ya Lima Sub Oke Oke Satu Beret Oh Tiga Ini Tiga ribu Oke Mas Nanti Saya akan Tanya-tanya Biar lebih Jelasnya Saya mau Ini dulu Nah ini Anak-anak lagi Semangat-semangat Yang bantu Ini Ini Mbak Fania ini Enggak Enggak Anu Melihara Anu Enggak Melihara Puyo Apa Melihara Apa Kucing Coba Coba Lihat Telurnya Telurnya Ambil Lima Ya Dua Dua Enggak Bapak Coba Lihat Lihat Sini Di Kamera Nah Ini Selur Ya Luar Biasa Besar Besar Mbak Fania Apa Sering Masak Telur Jarang Cuma Kalau Ingin Ambil Gitu Oke Jempol Semangat Mantap Ini Selur Jadi Anak-anak Ini Bantunya Hanya Hanya Setika Waktu Ambil Telur Tidak Tau Biasanya Jem Bapak Ambil Nya Oke Ini Purnya Dan Ini Suasana Yang Situasi Atau Kandang Yang Di Sebelah Selatan Tidak 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 Banyak Sekali Telurnya Oke Dulur Saya Mau Bincang Bincang Langsung Sama Mas Tio Oke Terima kasih Mas Tio Sebelumnya Saya Mohon maaf Mengganggu Waktunya Mas Tio Ini Kok Punya Inisiatif Beternak Puyuh Ini Gimana Awal Awalnya Mas Hobi Memang Hobi Itu Mahal Ya Senang Hobi Senang Berarti Lihat Telurnya Oh Gitu Ya Oh Biasa Lihat Telur Gede Lihat Telur Gede Kok Iya Iya Oh Iya Gimana Sih Apa Bisa Dibudu Gaya Apalanya Gak Ngerti Ada Peternakan Gak Gila Ada Yang Ngomongin Ada Peternakan Gila Norok Gila Main Tertarik Tertarik Tujuh Iya Jadi Jadi Melihat Apa itu Bentuk Dari Postur Burungnya Ayamnya Pun Lucu Tapi Juga Ada Ketertarikan Tersendiri Sentuhan Jiwa Sehingga Menjadikan Suatu Kekuatan Jiwa Untuk Beternak Terus Untuk Jumlah Berapa Sekarang Ini Mas 4.000 4.000 Kalau Kapasitas Nandang Bidik Nandang Bidik 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 Mulai Awal Jadi Ini 4.000 Masih 4.000 Terus Kalau Untuk Kasih Makan Biasanya Waktu Pagi Apa Sore Mas Pagi Pagi Makan Pagi Sore Kalau Emang Mengin Asi Tijal Itu Bidik Terus Ini Apa Itu Induan Dari Puyuh Ini Mulai Dari Uduan Sudah Siap Telur Ambil Berarti Mulai Uduan Itu Sampai Siap Telur Itu Berapa Hari Usianya Berarti Satu Bulan Setengah Ya Satu Bulan Setengah Sudah Mulai Bertelur Terus Untuk Saat Ini Telurnya Ini Dapat Mencapai Volume Kapasitas Berapa Mas Dengan Jumlah 4.000 Berapa Kilo Sampai Segitu Sudah 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 Mulai Anu Istilahnya Itu Raca Semua Sudah Telur Ya Kemudian Antara 119 Oke Kalau Untuk Telurnya Gimana Mas Kalau Itu Harga Telurnya Masih Stabil Tapi Kalau Memang Makimal Telurnya Itu Makimal Dalam Adan Masuknya Makimal Itu Kemungkinan Untuk Saat Ini Kalau Saya Hidup Kan Ambilnya Tiap Satu Minggu Sekali Satu Minggu Sekali Masih 25 Kilo Ke Atas Satu Hari Dalam Lampas Ini Masih Bisa Masih Bikanya Kupis Oh Oke Terima Kasih Mas Tio Semoga Menjadi Baikan Dari Harapan Mas Tio Dalam Beternak Ini Selalu Mendapatkan Suatu Berkah Kemudahan Kelancaran Dan Semoga Burung 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 apa Ayam Puyuh Burung Burung Puyuh Ini Ada Kategori Keluarga Ayam Sintinya Puyuh Semoga Puyuh Ini Untuk Kedepannya Akan Lebih Baik Lagi Suka Sukses Kedepannya Oke Terima Kasih Mas Jadi Sesuai Dengan Apa Yang Barusan Saya Tanyakan Tadi Bahwa Kapasitas Di kandang Mas Tio ini ada 4.000 volume atau 4.000 ekor ya Dan semua Alhamdulillah atas ridha Allah pada saat ini sudah bertelur semuanya Sehingga dalam kurun waktu satu hari satu malam ya Satu hari satu malam bisa menghasilkan 25 kurang lebih 25 kilo Luar biasa Dan untuk disini sedulur ya Ini sebenarnya untuk kapasitas kandangnya ini masih kurang banyak sekali sedulur ya Nah itu masih kosong Sebelah barat itu juga kosong Di sebelah selatan pun kosong Tengah juga kosong Pokoknya ya lebih baik gini ya Jadi kelihatan apa itu agak bisa anu ya Tapi lebih baik lagi nanti kalau sudah isi Memang harapan isi Ya semoga setelah saya review ini untuk kedepannya nanti akan bertambah lagi lah Oke Ini anak-anak juga masih membantu Survei Dan ini sedulur ya Ini telur-telurnya seperti ini sedulur Ini proteinnya tinggi sedulur ya Ayam telur puyuh ini sedulur ya Kalau dari penjelasan para pakar ini Ayam telur ayam puyuh ini Katanya bisa awet muda sedulur ya Ini apa nih mas Selanang apa itu mas Apa bakalan ini mas Karantina Oh karantina Oh berarti agak kurang sehat ya Hmm Iya 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 Ini kandang puyuh maiko Ini maikonya yang ini Nah Ini sedulur ya Ini adalah tempat Kotoran yang baru ya Dan itu juga di fermentasi kelihatannya Sekaligus disemprot ya Supaya baunya tidak menyengat kemana-mana Jadi untuk kandang puyuh ini Semuanya terjaga sedulur ya Karena memang di sekitar ini ada beberapa Ya mungkin di dalam ada tangga ya Tentunya Supaya tidak terganggu dengan bau-bau Jadi di kandang sini Kotorannya disemprot Dengan Apa itu Semprotan Penghilang bau Dan di sebelah Selatan ini Sudulur ya Ini adalah Kotorannya yang sudah Kering ya Nah ini Ini gimana ini mas Tio Kotoran ini Apakah ada yang Ngambil sendiri mas Tio Ya kemarin Ada yang Habir Memang ini terus Beberapa ini ada Tetangga yang Butuhkan untuk lahannya Oh gitu Itu besar loh mas Anun mas Apa Saknya itu mas Makan Iya Itu kalau untuk satu sak ini Dijual berapa mas Biasanya mas Untuk sekarang ini Saya kasih murah 10 ribu Oh 10 ribu ya Tapi memang lain mas Tio ya Serintil kambing Itu sekarang ada yang 5 ribu 6 ribu ya Bahkan ada yang Sampai kemarin 8 ribu Tapi Kalau Puyuh ini Sebenarnya Segitu itu murah mas Tio Soalnya saya sendiri Tahu persis ya Bahwa kotoran bebek Atau kotoran yang Sejenis mengandung unsur Dari pur Itu sebenarnya Sangat luar biasa sekali ya Pertumbuhan dari Tumbuhannya ya Oh jadi Ini sudulur ya Barangkali sudulur-sudulur Yang bertani ya Barangkali membutuhkan Kotoran Puyuh Ini sudah disiapkan ya Sedulur-sudulur Di daerah saya Kalau barangkali Mau pesen ya Bisa lewat saya Akan saya antarkan Maksudnya Ketempatnya Oke Oke sedulur ya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wakiran Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya Terima kasih.